Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan sedikit mengerjain yang aku-ngaku joki galbai dia memang sudah menipu salah satu temen saya dan ini nih nomernya nah ini nomernya ya awas hati-hati dia di tiktok saya tampilkan lagi tiktoknya hati-hati untuk temen-temen saya mencoba memancing dia nah ini saya lagi ngechat awalnya saya kayak gini minta bantuan ke dia bahwa Bopunya tunggakan di aplikasi Shopee Payletter karena disini juga kasusnya temen saya itu dia Shopee-nya dicairkan gitu kan dimakan limitnya sama dia gitu kan termasuk es pinjamnya juga suruh ditarik dan juga dikasih ke dia nah ini saya ancak apa namanya meminta bantuan seperti itu ya seperti ini nih seolah-olah punya mau galbai lah sudah gak bisa bayar gitu kan nih japonnya hari ini nah ini jawabannya dari dia katanya baik bisa kami bantu untuk pembersihan data dan peretasan data ada tagihan di pusat induk aplikasi pinjol tersebut katanya cara logika gak mungkin bisa hapus data pinjol kan setelah dilakukan pembersihan data dan tagihan di aplikasi tidak ada dan aplikasi diakses kembali tidak bisa ya katanya saya bales caranya gimana udah mulai nih disini sistem pengerjaannya kami dilakukan dengan cara sistem server software katanya IT jadi kami lakukan pengapusan data pusat induk dengan cara aman kakak pun tidak perlu membayar tagihan yang ada ataupun kakak khawatir dengan adanya penyerangan DC melalui kontak utama ataupun kontak darurat karena itu tidak bisa dilakukan kembali akan dilakukan sistem server backup data keseluruhan nah ini seperti ini nih ini salah satu contoh pengerjaan kami bisa minta waktunya sebentar untuk pihak telepon akar penjelasan kami diterima dengan jelasan yang paham untuk proses pengerjaan jika limit masih ada harus dikosongkan ke rekening yang terdaftar di aplikasi Sopi agar tidak menghabat proses pengerjaan nah kasusnya teman saya pun seperti itu jadi si limit Sopinya ini dicairkan gitu kan dicairkan oleh dia ya dicairkan sama dia lalu dikuras gitu tapi harus dikasih ke mereka itu katanya untuk pembiayaan yang kayak gini gitu kan pembiayaan-pembiayaan untuk apa namanya kayak apa namanya sih penghapusan-penghapusan data itu sendiri gitu kan kita coba aja kita coba aja kita telpon dia mau telpon katanya ya mau telpon si Coki gagal itu kita telpon kita telpon halo 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 selamat siang selamat siang gimana ya kak ya ini jatuh tempoh besok satu hari lagi gitu lah tanggal 5 jatuh tempohnya maksudnya besok hari ini ya hari ini tanggal 5 hari ini hari ini hari ini baik jadi begini ya kak ya bisa kami bantu dengan cara pembersihan data dan tagihan yang ada di aplikasi pinjauan tersebut tetapi setelah pembersihan data data akan menjadi aplikasi ya dan aplikasi pun diakses pinjamannya kembali tidak bisa kak ya ya gak apa-apa yang penting tunggakannya hilang aja ya kalau untuk belanja masih bisa tapi untuk SP letter S pinjamnya tidak bisa lagi EKTP yang lama yang menegang udah dilakukan komisi data ya ya terus gimana caranya jadi ya baik ya kalau pun kakak bersedia dengan cara tersebut bisa kami bantu ya intinya saya gak bisa bayar lagi soalnya hari ini juga udah gak ada uang gitu kan untuk apalagi japo hari ini takut diteror oke baik ya jadi begini kak untuk limit yang masih ada kita itu harus mengkosongkan krekening yang pencater dulu ya dikosongkan gimana itu kan untuk belanja ya itu kan nanti kita gestun sistemnya gestun gestun itu gimana ya ya ini sistemnya itu penarikan 2st mata uang 1 rupiah atau konya saya agak gap tek soalnya oh oh untuk sistem gestun ini kan kalau untuk file letter sendiri tidak bisa mencairkan uang ya iya benar kan untuk belanja iya hanya bilang ya tetapi disini bisa kami bantu dengan cara sistem gestun sistem gestun itu apa sistem penarikan file letter menjadi 1 rupiah yang akan masuk ke rekening yang terdaftar ya jadi setelah gestun itu berhasil 3-4 jam itu akan berubah akan masuk ke rekening jadi sistem itu sistem CO nantinya terus masuknya kemana ya ke rekening yang terdaftar oh yang terdaftar di aplikasi ya di shopee di shopee iya 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 seperti ini pake juga enggak apa es pinjam es pinjam enggak diajukan saya baru punya file letter doang belum di verifikasikan kalau es pinjam ya biasanya sih itu rawatan rawatan lama untuk shopee saya untuk belanja belanja cuman di bulan puasa ini pusing juga gitu bayarnya jadi mau lebaran juga pusing gitu kan sekarang nunggak lagi tanggal 5 jadi bingung mau bayarnya halo halo ya gimana terus gimana ya jadi proses keduanya jadi pertama kita penarikan kedua setelah setelah melakukan pembuang pun atau pembersihan data dan tagihan di si ya 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 nggak apa-apa lah yang penting bebas dari hutang lah pusing saya apa-apa kami minta untuk lampiran data untuk nama kontak utama dan data apa aja apa aja kalau kontak darurat lupa tuh ada kontak utamanya ada itu kan di nomor akun itu jadi kami lampirkan biaya whatsapp ya untuk pertama kita cairkan limit ke rekening dulu ya oh dikosongkan dulu terus uangnya untuk apa saya ya kita mungkin kami ambil 15% sisanya punya kakak setelah cair ya ya terserah kakak mau digunakan untuk apa iya 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 yang penting kita bantu pembukaan akun pemeriksaan data tanpa ada teror-neror ke nomor kontak utama dan darurat yang penting datanya bersih yang penting datanya bersih itu yang paling betulnya kalau untuk uang itu ya terserah kakak mau pergunakan usaha kami hanya membantu penerikan limit tapi tapi ini ini jadi aman gak ada teror kan terornya gak ada karena ya jadi begini kami jelaskan kenapa tidak ada teror-meneror dari pihak aplikasi ke nomor kontak utama dan darurat itu kami alihkan ke server kami gitu jadi pihak DC bisa mengakses ataupun melakukan penyerangan itu hanya ke server kami bukan ke kakaknya lagi jadi dialihkan gitu teleponnya iya jadi kami alihkan ke server kami paham paham ya aman untuk paham kan jadi kami kirimkan lapiran via whatsapp ya kak ya oh iya iya baik-baik dasar DC pinjol joki pinjol abal-abal dia kita permain kan dia ya padahal itu limitnya gak tau limit siapa kita lihat nih selanjutnya kayak gimana kayaknya prosesnya nih ya tuh temen-temen boleh diperhatikan ya temen-temen jadi supaya anda gak ketipu yang kayak gini tuh penipu ya hati-hati nah ini salah satunya nih yang ada di tiktok nah ini nomornya nih ya ini nomornya nih akunnya nih saya perlihatkan nih akun tiktoknya yang ini nih saya perlihatkan di layar kita bales aja lah malas ah ngisinya sudah cukup kok untuk kontennya lo semua penipu kita bales ya kita bales seperti ini malas ah ngisinya sudah cukup kok untuk kontennya lo semua penipu kita tunggu balesannya kita tunggu balesannya penipu 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 lo lumayan buat konten ya lihat aja nanti kontennya termasuk tiktok lo juga sudah ketahuan lo penipu semua ini nah itu temen-temen ya hati-hati nih temen-temen ya yang terjebak yang nyari-nyari joki galbay nah hati-hati yang kayak gini penipu ya joki galbay menerpercaya nih nomernya nih salah satu joki-joki penipu ya hati-hati temen-temen ya awas ini temen saya juga ada kayak gitu perleternya dicairkan masuk ke rekening dimana bisa yang namanya perleternya itu digestun masuknya tuh ke rekening toko dan tokonya dia dan dimakan sama dia untuk uangnya itu temen saya juga gitu ngalaminnya pakai harus diamankan dulu dikosongkan dulu semuanya ya bukan dikosongkan tapi ditarik dimakan sama dia gitu kan kayak gitu ya kita kasih emot ya oke begitulah konten hari ini temen-temen ya kita lanjut di konten berikutnya untuk ngebrak penipu-penipu ya ini joki-joki galbay penipu temen-temen awas ada di tiktok di telegram banyak di instagram juga banyak temen-temen hati-hati ya ini salah satunya ya ini sih suruh isi data sih peretasan katanya tapi males lah apalagi masukin di KTP kan nama lengkap alamat gitu kan buat apa ya temen saya juga kayak gitu ketipunya hati-hati temen-temen ya oke terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe temen-temen ya selamat menikmati ya